Intro Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana, saya adalah seorang apoteker Jadi video hari ini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan Nufit Jadi setelah research dan setelah saya bertanya langsung kepada perusahaan yang mendistribusikan produk Nufit ini Saya temukan beberapa fakta, jadi hari ini saya ingin mengsharekan tentang fakta yang telah saya dapat dari hasil research dan hasil bertanya kepada perusahaan yang mendistribusikan Jadi ceritanya, biar gak salah saya sambil baca ya, daripada salah nanti Jadi ceritanya gini, Nufit ini berasal dari sebuah perusahaan di Amerika, New Jersey yaitu Grow Company Jadi Grow Company ini memang, saya udah searchin di Google, jadi perusahaan ini itu memang bergerak di bidang pembuatan vitamin dan supplement Supplement yang berasal dari bahan makanan Jadi basicnya dia itu natural, alami, bukan sintetik Jadi vitaminnya itu bukan sintetik tapi alami dan basicnya adalah bahan makanan Mereka menyebutnya sebagai whole food nutrients atau food state material Jadi memang, kayak sudah dari tahun 1900an lah mereka memperkenalkan produk ini Jadi sekarang produk dari Grow Company ini udah masuk ke Indonesia yaitu produk kita yang kita sebut sebagai Nufit Untuk penjelasan tentang produk Nufit ini apa bisa dilihat di sini Terus hari ini kita membahas tentang apakah yang disebut sebagai food state material Dan apakah keunggulan Nufit ini dari produk-produk lainnya gitu Jadi, Grow Company ini memang kan tadi sudah saya jelaskan terkenal dengan pembuatan supplement yang berdasarkan food state material atau whole food nutrient Jadi, kemudian di dalam pembuatan Nufit ini fakta yang menarik lainnya adalah pembuatannya itu melakukan penelitian Jadi, pembuatannya itu melakukan, pasti lah ya pembuatan vitamin itu harus disertakan dengan adanya penelitian Dan pembuatan jurnal Jadi, Grow Company ini membuat sebuah penelitian tentang produk yang telah dibuat Kemudian menghasilkan dan mengeluarkan pernyataan bahwa produknya mereka yang disebut sebagai whole food nutrients ini Itu lebih baik Lebih baik terserap oleh tubuh dan lebih baik juga digunakan oleh tubuh gitu Lebih baiknya dibandingkan apa? Jadi, lebih baik dibandingkan produk USP USP itu adalah United State Permacopea USP ini itu biasanya memang standarisasi di Amerika Jadi, di Amerika itu kalau misalnya ada produk obat lah, vitamin itu pembuatannya Hasil ujinya itu harus sesuai dengan standar USP gitu Ketika sudah sesuai dengan standar USP, maka dia sudah lolos uji sehingga boleh dijual di pasaran Nah, sedangkan Grow Company ini sudah sangat berani sekali untuk menyatakan bahwa dia lebih baik dibandingkan dengan standar USP gitu Kan, kayak sudah menentang negara gitu lah anggapannya Jadi, USP ini sudah dibuat sekian lama Terus, tiba-tiba ada Grow Company bilang Aku ada produk lebih bagus loh dari kamu gitu Nah, karena pernyataan dan hasil penelitian ini Nanti saya tunjukin ya penelitiannya di sini Jadi, ada grafik gitu yang menunjukkan bahwa vitaminnya USP itu penyerapannya separohnya dibandingkan dengan vitamin dari Grow Company gitu Jadi, misalnya nih vitamin Nufit diminum berbarengan dengan vitamin lainnya Misalnya ini vitamin B6 sama vitamin C Ketika Nufit ini bisa diserap 200mg Vitamin B6 sama vitamin C ini di tubuh hanya bisa diserap sekitar 100mg gitu Padahal dosis awalnya sama 500mg Jadi, banyak yang terbuang dan tidak terserap maksimal oleh tubuh Sedangkan untuk Nufit dia terserap maksimal Jadi, maksudnya dari Grow Company adalah hasil ujinya itu menunjukkan bahwa Eh, ini aku punya produk bagus gitu Produknya itu sudah bisa dikatakan dia bisa menyerap lebih maksimal dibandingkan produk USP Nah, hasilnya bukan hasil yang baik awal-awal didapat Jadi, Grow Company ini dituntut oleh beberapa perusahaan ternama Terutama perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan USP sebagai standar gitu Jadi, dituntutlah Grow Company Kemudian, ketika sudah dituntut maka dilakukanlah persidangan Persidangannya ini itu ingin menunjukkan atau membuktikan apakah perkataan Grow Company ini benar atau enggak gitu Terhadap penelitiannya dia Yang tadi dia bilang bahwa dia lebih baik daripada USP Kemudian, setelah itu dilakukan persidangan Setelah dilakukan persidangan Maka, Grow Company ini menunjukkan hasil penelitian yang tadi Dan disertakan dengan suatu praktek Jadi, praktek uji coba kecil-kecilan di persidangan Jadi, hari ini kita ingin mencoba percobaan Percobaan yang dilakukan oleh Grow Company di persidangan itu Untuk membuktikan bahwa NuFit ini Memang lebih bagus ketika Dimasukkan ke dalam tubuh Jadi, memang Ini Whole food nutrients Dan Makanan yang food state material Jadi, berbahan dasar makanan Bukan Berbahan dasar kimiawi gitu Jadi, nanti ada perbedaannya Menurut Grow Company Jadi, hari ini kita membuktikan Apakah benar NuFit ini itu Memang berbahan dasar makanan Dan lebih baik diserap oleh tubuh Jadi, ikutin videonya Ini Untuk NuFit Kemudian, untuk vitamin B6 Vitamin B6 Vitamin B6 Langsung dipakai aja Kemudian, vitamin C Vitamin C nya juga udah dihancurin Gitu Terus ini Itu dipanggang Dipanggang selama beberapa waktu Sekitar 3 menit lah 3 menit Di oven Kekoran Tengk 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 tadi yang di sebelah sini itu nufit yang ini vitamin C dan ini vitamin B jadi nufit ini seperti yang disebutkan dia vitaminnya berbahan dasar makanan terus yang vitamin C sama vitamin B ini vitamin B6 sih tepatnya ini vitamin yang sintetik gitu jadi bukan food-based material atau food state material atau whole food nutrients lah sebutannya jadi waktu di persidangan yang ada di Amerika itu ditunjukkan bahwa ini misalnya seperti yang vitamin B6 ini ini itu bentuknya seperti aspal jadi informasinya vitamin B ini coba lihat bentuknya vitamin B ini vitamin B ini bentuknya seperti bahan dasar aspal yang biasa digunakan untuk jalan jadi pasti udah mengandung kimiawi dan baunya pun berbau kimiawi terus yang di sini ini vitamin C kita tahu vitamin C ini udah sangat tidak stabil biasanya penyimpanan vitamin C itu harus dibotol kaca berwarna coklat kemudian harus terhindar dari cahaya matahari karena memang dia sifatnya tidak stabil kalau tidak stabil gitu apalagi masuk ke dalam tubuh manusia gitu informasinya jadi apabila dipasuk ke dalam tubuh manusia maka dia pastinya tidak akan stabil terus ini jadi item giloh harusnya dia kayak bubble-bubble gitu tadi waktu di pemanasan jadi ada bubbly-bubblenya terus yang ini ini adalah Nufit karena dia berbahan dasar makanan jadi ini ceritanya makanan gosong sih Baunya masih berbau makanan terus yang ini Baunya nggak enak sih Terus yang vitamin C udah pasti baunya juga nggak enak Jadi bisa dilihat bahwa perbedaannya ketika yang dibakar adalah vitamin yang berbahan dasar makanan dan vitamin yang berbahan dasar kimiawi maka akan terjadilah seperti ini apa Terus di akhir dari percobaan ini di persidangan itu dikatakan bahwa begini aku baca aja biar nanti nggak salah deh jadi bagian mana yang mau dikonsumsi ketika Nufit ini kandungannya kan kurang lebih sama nih ada vitamin B terus ada sitrus konsentrat di mana itu vitamin C sebenarnya apa yang ada di dalam Nufit itu sebenarnya sama vitamin B dan vitamin C cuman yang vitamin B sama vitamin C disini itu dia kimiawi dan yang di Nufit itu dia alami gitu Ketika sama-sama bahannya tapi yang ini terlihat sangat normal seperti makanan terus yang ini sudah terlihat sangat kimiawi Anda memilih yang mana Manfaatnya sama tetapi bisa berefek racun ketika masuk ke dalam tubuh atau dengan manfaat yang sama tapi ke dalam tubuh juga efeknya bagus aja seperti makanan gitu Pada persidangan itu dimenangkanlah grow company karena memang terbukti ada penelitiannya dan dilakukan percobaan ini Setelah dimenangkan persidangan itu oleh grow company maka keluarlah kesimpulan dari hasil persidangan Jadi di hasil persidangan itu terdapat empat kesimpulan saya bacakan aja Satu itu dinyatakan bahwa vitamin yang berbahan dasar makanan pasti berbeda dengan vitamin yang dicampur dengan makanan Karena kalau dicampur dengan makanan yaudah ini vitamin terus makanan dicampur Tapi kalau vitamin berbahan dasar makanan jadi memang vitamin ini dibuat secara alami dengan bahan dasar makanan gitu Jadi alami lah berbahan dasar makanan Terus yang kedua kesimpulannya adalah food state material Jadi vitamin yang memiliki bahan dasar makanan itu lebih baik daripada USP Jadi lebih baik daripada United States Pharmacopeia Standard Jadi kesimpulan itu kesimpulan nomor dua Terus kesimpulan nomor tiga adalah vitamin yang berbahan dasar makanan Lebih bagus dalam hal penyerapan maupun pemanfaatan di dalam tubuh gitu Jadi kesimpulannya memang menyatakan bahwa vitamin dengan bahan dasar makanan itu Lebih baik daripada vitamin dengan standar USP Jadi bisa disimpulkan bahwa memang apabila kita membutuhkan sistem imun yang lebih baik Kenapa kita memilih vitamin lain yang berbahan dasar kimiawi Kenapa tidak memilih vitamin yang berbahan dasar makanan Jadi semua cerita yang tadi itu adalah berdasarkan hasil research dan hasil tanya jawab saya kepada perusahaan yang telah mendistribusikan vitamin nofit ini Jadi biar kita sama-sama beli barang yang bukan beli barang kucing dalam karung gitu Jadi sekian video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih